Listi Chan akhirnya buka suara dan meminta maaf. Netizen malah tantang Listi meminta maaf langsung ke Jessie Gajen. Selamat datang di Seruni Channel. Lama diam mantan tim EFOS eSport Ladies, Listi Chan akhirnya buka suara dan merilis video permintaan maaf atas ramainya pemberitaan dugaan perselingkuhan antara dirinya dan YouTuber Eri Kolim. Ya, Listi baru saja mengunggah video Instastory di akun Instagram pribadi miliknya. Gamers Mobile Legends ini menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maafnya. Dengan suara pelan dan sedih serta wajah pucat, gadis dengan rambut berwarna hijau ini menyapa followersnya dengan permintaan maaf karena perilakunya telah mengecewakan banyak orang. Lebih lanjut, dirinya juga mengucapkan terima kasih untuk saran dan kritik yang diberikan selama ini untuknya usai skandalnya menjadi viral di media sosial. Listi juga tak lupa menyampaikan terima kasih untuk orang-orang yang masih mendukungnya hingga saat ini. Halo teman-teman semua, hari ini aku mau minta maaf ke kalian semua. Maaf sudah ngecewain kalian, maaf buat orang-orang yang sudah support aku dari bawah, ungkap Listi dalam Instastory-nya. Listi juga nampak mengunggah potret seorang gadis yang menangkupkan kedua tangan tanda permintaan maaf. Tak hanya itu, meski tak secara gamblang menyebutkan, namun Listi mengungkapkan bahwa ia telah meminta maaf secara langsung kepada diduga Jessica Jen dan orang-orang yang menurutnya telah tersakiti melalui personal chat. Hai, aku sudah minta maaf kepada teman-teman yang tersakiti dengan personal chat. Maaf, aku pos minta maaf kepada teman-teman yang kecewa. Karena aku gak bisa chat satu-satu orang-orang, kalian yang sudah support aku dari bawah dan teman-teman yang kecewa. Makasih dan maaf sekali lagi. Tulis Listi Chan Video permintaan maaf Listi Chan ini pun langsung menjadi sorotan ketika diunggah ulang oleh akun gosip Lambetura. Beberapa netizen mengaku dibuat salah fokus dengan penampilan Listi Chan dalam video tersebut. Namun, tak sedikit pula yang menyebut bahwa Listi Chan sudah terlambat meminta maaf karena masalahnya sudah terlalu lama. Ada pula yang menyebut bahwa Listi Chan seharusnya meminta maaf langsung kepada Jessica Jen. Namun, tak sedikit yang memberikan support mereka kepada Listi Chan. Ya, sebelumnya nama Listi Chan terbawa dalam kasus dukaan perselingkuhan Eri Kolim. Hal ini diungkap sendiri oleh mantan kekasih Eri Kolim yaitu Jessica Jen yang merupakan adik dari YouTuber gaming Chess No Limit. Menjadi hantaman keras untuk Listi Chan sebelum membuat video permintaan maaf ini, karir Listi sebagai pro player akhirnya usai setelah EFOS Esports memutuskan kontrak mereka. Tak hanya itu, Listi Chan juga dipecat langsung oleh beberapa brand yang mendukungnya. Listi juga diketahui mendapat banyak hujata dan cacian atas skandal perselingkuhannya dengan Eri Kolim tersebut. Eri Kolim sendiri sebelumnya telah lebih dulu mengunggah video permintaan maaf. Sementara itu, Jessica Jen, mantan kekasih Eri Kolim, nampaknya telah move on dari kasus dan cinta segitiga antara ia, Eriko, dan Listi Chan. Jessica kini nampak asyik dengan konten-konten YouTube yang kini kerap menampilkan keterampilan memasak adik Chess No Limit tersebut. Wah guys, kita doakan saja semoga semua baik-baik saja ya. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan, tapi meminta maaf dan memaafkan akan menjadikan kita manusia yang penuh dengan kelapangan dan kerendahan hati. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.